5, 4, 3, 2, 1, close the door Lu bayang gak sih, gue tuh suka gini Gue tuh kalau ngelakuin segala sesuatu tuh Gue suka kebayang kalau anak gue liat Satu saat nanti Nah, ini kan anak lu akan liat ya Emak nyeribut sama ini Cere Terus apa Kasus lu banyak banget gitu kan ya Lu merangin anak lu apa nanti Nah, kalau Loli ini kan udah cukup mengerti nih om Karena udah 13 tahun juga kan Aska Aska masih kecil 6 tahun Makanya 6 tahun ya Tapi kan bergantinya tahun kan Pikiran orang kan Anak-anak jaman Anak-anak sekarang tuh pikirannya tuh lebih Lebih mature om Gitu, kayak anak Niki juga nih yang cewek nih Dia tuh tidak pernah meng-underestimate ibunya Seperti apa di luar sana Ketika ibunya di luar Ya dia bekerja Mencari uang untuk keluarganya Ketika di rumah dia liat bimbingnya ternyata Ya tidak seperti yang orang-orang omongin di luar sana Dia gak peduli Tapi dia pernah kena bully gak? Dia pernah kena bully Dia pernah kena bully? Tapi dia lawan Dia main sosmed gak? Sekarang dia udah gak Kenapa udah gak? Dia gak mau Karena? Karena dia gak mau Karena aku kasih Karena kena bully? Kalau dia gak ada takutnya juga itu anak Oh sama mamahnya berarti ya Ketika dia dibully Ketika dia dibully dia akan jawab Dia jawab? Ini nih cewek ini nih gini Dilihatin dari bawah ke atas Kalau disitu gak sama sekali Bahwa Niki nyaman Malah setiap Niki jemput anak nih Misalkan Eh sini yuk Duduk sini segala macam Kita ngobrolnya yang lain Karena mereka punya pekerjaan mereka sendiri-sendiri Harus dipikirin sendiri-sendiri Jadi kegiatan mereka capeknya sendiri Ngapain mikirin orang lain Nah itu dia Iya bener sih Tapi loli tuh bukan anak-anak yang Yang pada umumnya kayak yang Aduh Mi kok Mimi gini sih segala macam Oh dia udah ngerti sih Gak usah Niki ngomong pun dia ngerti Dan kita kan Kalau Niki sama anak Niki tuh Niki pengen anak Niki tuh dekat sama Niki Bukan hanya sebagai seorang orang tua Tapi sebagai teman Jadi apapun yang dia rasakan Dia bisa ngomong ke Niki Kalau lu pacaran sama orang lu ngomong Wah kalau Niki nih Niki kasih tau rahasia ya Setiap Niki pacaran sama orang Kalau menurut Niki belum serius Tidak akan Niki kenalin sama anak Oh gitu Tapi kan Lu ngumbar-ngumbar di media sosial gak? Gak banyak om Pacar-pacar Niki yang Niki umbar di sosial media Tapi kan yang penting Tidak dikenalin sama anak Takutnya nanti mental dia tuh Kacau Kok nyokap gue Siap dikenalin lain lagi Ntar besok lain lagi Nyindir anda Gak nyindir om Itu bener Sebagai seorang ibu Kita juga harus merasakan Bagaimana perasaan orang tua Eh pesan anak Gitu Kita gak boleh egois juga Ketika anak bilang Kayak Loli kan bilang gini Mimi Loli gak mau Mimin nikah lagi Oke Gak akan nikah Karena hidup Niki adalah untuk anak Oh iya Gitu Bukan untuk laki-laki Laki-laki mah tinggal telepon doang Dateng om Betul Gila Gila Jangan Jangan kita mentingin perasaan Cinta-cintaan Jadi Menyakitkan anak tuh Enggak Anda nih ngomong ini buat siapa sih Buat diri sendiri om Karena perempuan itu Jangan terlalu bodoh lah Sama laki-laki Apalagi laki-lakinya tuh Udah julek Iya kan Banyak masalah Masa depan yang gak ada Ngapain Iya Kenapa jadi mundur Loh Niki ini ngomong kehidupan Niki loh Bukan orang lain ya Bukan orang lain Ini belajar dari kebodohan sendiri Bener Bodoh sama laki masih Ya kan Tapi 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 Tidak untuk penyakitkan hati anak Iya betul Gitu loh Lihat deh belakangan ini Ada gak setahun ini Niki umbar-umbar sama cowok Gak ada Betul Gak ada Karena anak sudah mulai melihat media sosial Iya Dia misalkan Loli tau Mimi punya pacar Tapi dia Ya udah Tapi ya udah punya pacar aja Jangan umbar-umbar kemesaan Gelendotan Kayak gak punya tulang Tiba-tiba nangis Bucin Bucin gitu Gak mau Bener bener Gue kemarin ngomong di salah satu acara gue gitu Gue ngomong Di Uya 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 nanya sama gue Papi nanya sama gue tuh Lu kenapa gak banyak foto sama cewek lu Berdua masan-masan Gue bilang Loh Isagam gue dilihat anak gue loh Gue bilang Kalau gue masan-masan begini kan Risi juga anak kecil Nihak begituan Karena kan masih pacaran Nah itu Ya kan Beda kalau udah menikah Suami istri itu beda Bulu pun waktu Niki menikah pun beda Isagam ini isinya Ya dicium Ya suami kan Suami Ini kan kalau mau jadi suami Istri Udah gitu Gak boleh Gak boleh Bener Bener Senakan-anakan yang perempuan Ketika sudah punya anak Jadilah ibu yang baik di rumah Berarti anak lu tuh nomor satu Wah iya dong Apa kata anak Niki Niki turutin Yang Niki kalau om tanya Lu ada takut gak sama artis Gak ada Tapi Kalau om tanya Lu takut gak sama anak lu Takut Oh iya Misalnya lu gini sama cowok Terus anak lu bilang Gak suka Gak suka Tinggalin Serius Serius Bener 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 Ketika yang terakhir aja kan Niki kan udah bisa ngobrol sama Loli Karena Loli lihat setiap hari Niki nangis gitu kan Terus dia bilang Mi Kayaknya Loli lebih happy Lihat Mimi sendiri deh Gitu Eh udah Apa kamu senang Sama-sama? Sekarang senang 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 Ternyata lebih enak Enak aja gitu Adventure nya tuh dapet banget gitu Ketika lagi Aduh Gue puyeng banget Telepon Telepon Diteleponin siapa Yang bisa Dateng happy Besok Lupa Ter Eh gitu lah om lah Lebih happy yang sekarang lah Keterikatan Bener Tidak ada beban Karena Tidak harus Laporan Gak ada keributan Gitu Kalau anak lu minta balikan nama bokapnya Gak ada yang mau sih Gak ada yang mau Lah sekarang nih ditanya Ketika misalkan Aska Aska Bilang Om Dead Balikan nama Mami Kayaknya enggak Nggak sama Ngapain Orang udah dibuang Dia nya udah sama siapa Tiba-tiba diambil lagi Ya sebaik-baiknya manusia Kayaknya enggak juga deh om Iya Karena udah menemukan kebahagiaannya sendiri Bener Buat Niki sekarang kebahagiaan Niki itu adalah anak-anak Gitu Niki pengen melihat anak-anak Niki tumbuh besar Berarti ketika Kasus Oh Nah lu gak mikirin ketika lu punya kasus Ketika lu punya apa Lu gak mikirin Anak-anak lu gimana Kalau sampai lu di penjara misalnya waktu itu Lu kan sempet nangis gara-gara mikirin anak lu Karena kan asih Lagi asih Iya betul Tapi kan lu harusnya mikirin juga Kalau lu begini-begini-begini Sampai anak lu nanti gimana gitu Atau lu udah menyiapkan kalau terjadi sesuatu Udah disiapin Dan Niki kan Lihat nih dari kasus-kasusnya nih Apakah Niki pantes nih saat itu di penjara Kan tidak Sebenernya kan Waktu yang kemarin itu Yang dua hari itu Kan harusnya kan Niki cuma diserahkan Tidak ada tuh yang namanya Disuruh tidur disitu segala macam Itu gak ada Gitu Nah kalau ancaman-ancaman lu gak takut Kalau cuma di ancam doang Enggak lah om Enggak Ke anaknya Enggak lah Alhamdulillahnya Dijagain dengan baik sih Tapi enggak lah Maksud Niki Mereka-mereka itu kan cuma buat Apa ya Bukan bikin down sih Ancaman-ancaman itu kan Hari cuma bikin buat Niki kayak Gertak Gertak kayak bikin underpracer gitu Supaya Supaya diam gitu Ternyata Dengan mereka melakukan itu pun Niki gak diem juga Gitu loh Kenapa ya Kadang-kadang tuh Niki bingung ya Walaupun Niki seorang artis nih Misalkan Tapi kan Niki juga rakyat Indonesia Yang kepengen juga Mencurahkan apa yang Niki rasakan Punya hak juga Punya hak juga Setiap masyarakat Indonesia kan Punya hak bicara Betul Kenapa ketika Niki bicara Gak diterima sih Gitu loh Padahal banyak yang mendukung sebenarnya Berarti ya Cuma pada takut Cuma pada takut Bener Nah rasa takut itu Harusnya tidak ada gitu Tidak ada harusnya Kan dibilangin Yang petut dibela Ya harus dibela Yang gak Jangan Walaupun terkadang Niki mikir Negara ini tuh Kadang-kadang suka gak adil sama Niki Nah kenapa negara tidak adil sama Niki Kan pernah beberapa Waktu lalu kan Kayak Nih kita flashback aja ya om Niki pernah dibilang Prostitusi online Dan akhirnya dibikin jadi kasus besar Dan ternyata tidak terbukti Tapi alhamdulillahnya Sering berjalannya waktu Itu sudah hilang gitu Pikiran-pikiran orang Mikir ke Niki tentang itu tuh Sudah hilang Tiba-tiba ada lagi kasus Misalkan kayak Yang kemarin Kasusnya Permasalahan rumah tangga Gitu kan Tapi kenapa harus Sampai ke persidangan Itu kan juga It doesn't make sense gitu Maksudnya harusnya Tidak sampai ke sana Tidak sampai ke sana Karena kan itu Kasus rumah tangga Yang terjadinya Ada sebab dan akibat Gitu Kayak gitu sih Itu dia kenapa Tidak andil menurut lo Bener Terus kadang-kadang nih Kalau Niki laporin orang Lama banget di prosesnya Tapi orang ngelaporin Gue nih Cepat banget prosesnya Pandilan pertama Besok udah kedua Besok Aduh Tapi ya Ya gimana ya Ya orang kan pikirannya Gak bisa kita Satuin sama-sama kan om Tapi Niki menikmati sih Maksudnya segala proses itu tuh Kayak Kenapa lo tidak hanya Memaafkan aja beres gitu Kenapa harus ada laporan Niki gitu Orang yang ngelaporin Kalau Niki udah ngelaporin orang itu Berarti orang itu udah kelewatan Tapi kalau cuman ngatain Atau apa Itu sih Niki lupain lah Gitu Karena gini loh om Kita Niki harus melakukan Perlawanan Nanti ketika Anak Niki sudah besar Dan nanya Kok Mimi gak ngelawan Enggak ada kok Gitu Kalau enggak Lo dibilang prostitusi online Gak dilawan Berarti bener Iya Harus ada perlawanan terkadang gitu loh Ada waktunya Niki harus diam Ada waktunya Niki harus ngelawan Tapi Mungkin gini ya Niki Bukan prostitusi online Bukan dong Tapi pernah pake prostitusi online Pernah pake prostitusi online Cowok gitu Dibayar Ya Bisa dibilang begitu sih Kadang rata-rata kan Abis mereka Gitu Eh lu mau Tiba-tiba ke mall Beli sesuatu Yang mahal Oh iya 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 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Tiba-tiba kemah Tiba-tiba kemah